Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan membuat Filipina menambah angka, 4 plus 12 Dia sebenarnya umpan yang diberikan oleh Jah Jadi poin dari attack keduanya pada laga kali ini Ya, receive yang kembali tidak sempurna Menghasilkan ace, dia dilakukan tadi oleh Nisferos Dan poin tambahan, poin keunggulan berhasil didapatkan Jah serve yang cukup baik tadi dari Nisferos Gajikan posisi dari jauh keaman Poin berikutnya bagi Filipina, ini Nisferos Lanjutkan kompositifnya sejak set yang pertama Dan saya rasa sejauh ini penampilan dari Janelle Wells Adorador, tadi sudah lakukan serve Ya, dan kita lihat kembali Poin yang berhasil didapatkan Nisferos tadi Lepaskan spike dari posisi 4 Ya, kembali variasi yang berjalan Karena lagi-lagi clicker mereka berbahaya ya Akhirnya bisa menjadi pola set yang dilakukan oleh Wong Yoyok Agak sedikit rendah tadi Ya, dan kita lihat cukup keras tadi bagaimana spike Yang dilepaskan oleh Nisferos Dan sekali lagi Macau dalam situasi yang tidak mudah Karena kali ini Filipina unggul dengan Tiga Ya, dan kali ini kita lihat spike yang dilepaskan dari posisi 4 Tadi yang dilakukan oleh Nisferos Ini tentu mas Alif Musena juga sudah mulai memantau ya Penampilan dari Nisferos Tiga Ya, bukan hanya berbahaya ketika Lepaskan spike ya Tapi kita lihat jump serve-nya Juga cukup berbahaya dari Nisferos Baru dibahas terangkan dan langsung Kembali mencatatkan Ace Menjadi Ace ketiga dari Nisferos Pemain yang memang lahir dari keluarga atlet Kakaknya juga pemula pemain Poli Filipina yaitu Fais Mampu menyamakan kedudukan kali ini Filipina Kembali Nisferos kali ini Ya, dan kita lihat Agak sedua cukup banyak poin didapatkan Ketika ada situasi rotasi seperti ini Dan kali ini kesempatan serangan Pilih kira Macau Ya, kita lihat lagi-lagi lama Bolanya parabol memang Yang memang memudahkan bagi para pemain Filipina Untuk melawan risip Terima kasih telah menonton!